Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rekan-rekan sehat? Apa kabar? Iya, iya, iya Bertemu lagi ya bareng saya yang mudah-mudahan gak bosen teman-teman ya Saya selalu ngomongin soal radio komunikasi mulu ya Karena saya memang berusaha untuk fokus di konten isinya tentang radio komunikasi teman-teman ya Jadi, ya belum subscribe Silahkan di klik dulu tombol subscribe-nya Di like, di komen, dan di share teman-teman Ya, ini dia Ini dia radio yang ingin saya bahas sedikit Reisu FT2980 ya Ini radio sudah saya review banyak ini tentang radio ini Ya, bisa saya lah teman-teman ya Jadi, kalau teman-teman yang penasaran seperti apa spek radionya, bagaimana menu-menunya Sudah saya bahas secara umum Nah, sekarang akan saya bahas secara detail teman-teman ya Fungsi yang tidak dimiliki oleh radio lain teman-teman Ya, ini Yesu yang punya Dan radio lain pun sebetulnya ada Cuma beda nama dan beda fungsi secara lebih terperincinya teman-teman Baik Ini radio Keluaran terbaru Ya, nggak baru-baru sama sih Kakak adiknya dari 2900 Ini radio pun saya pakai untuk komunikasi sehari-hari dan Alhamdulillah tangguh ini radio Baik Ya, akan bahas Saat ini Saya akan ngebahas tentang Ini dia RF SQL Jadi, ceritanya gini teman-teman Ini agak sedikit Panjang ceritanya ya Jadi gini Ini adalah tombol SQL SQL-nya ini Nah, ini tombol topolume Jadi, SQL-nya saya buka teman-teman Otomatis Suaranya akan gemerosok Nah, ini ya Nah Radio YSU FT-2980 Dia punya pengaturan SQL dibuka Seberapa kuatkah Sinyal yang masuk Sehingga mampu membuka SQL yang sudah dibuka Gerti nggak? Jadi gini Ini kan ngerosok ya Nah, nggak ada sinyal ya Nggak ada suara yang masuk ya Sinyalnya sangat lemah Mungkin 5.0 lah ya 5 dan 0 Nah, kita bisa atur Sinyal yang masuk ke radio ini Berapa batas minimal Sehingga SQL yang sudah dibuka Bisa menerima sinyal Ya Apakah Kita bisa ngesetnya Apabila sinyal yang masuk 5 dan 1 Si SQL sudah bisa bunyi Dalam posisi dibuka ya Apakah Sinyal yang masuk 5 dan 2 Si SQL-nya bisa langsung bunyi Ya Ataukah Ah, udahlah pokoknya mah SQL saya buka Tapi Kualitas sinyal yang masuk itu Harus 5 dan 5 Audio-nya kencang Sinyalnya setengah Ya Ini bisa diatur teman-teman Atau Ini radio Posisi RF SQL-nya Bisa saya op-kan Jadi walaupun Tidak ada sinyal masuk Kalau saya posisi op Radio ini gem rosok Kayak gini Nah Ini gak ada sinyal masuk Sedangkan SQL-nya SQL RF SQL-nya Saya buka Jadi gem rosok Nah, ngerti gak? Nah, caranya begini Teman-teman Pikin set Ya Cari SQL Sorry Cari SQL Mana ya Nah, ini dia RF SQL Nomor 42 ya Cari ini Ya Kita Pijin set Ini op Ya Karena posisinya op Maka Tidak ada sinyal kecil pun Posisi SQL dibuka Akan gak merosok Ya Saya akan rubah op menjadi S2 S3 S5 S7 S9 Ini 5 dan 9 ini Berarti Apabila sinyalnya sangat kuat Atau 60 dB Baru bisa buka SQL Baru bisa terdengar Walaupun sepunyak saya buka Ya Tapi kalau S1 Ya Sinyalnya lemah sekalipun Kecil Ini bisa kita dengar Dengan membuka SQL Teman-teman Ya Jadi Kalau posisi di op Gak ada sinyal pun SQL Pas kita buka Gak merosok Ya Kalau posisi 5 Banding 3 5 banding 2 Begitu betul-betul Tidak ada sinyal masuk Sekecil apapun Walaupun SQL nya saya buka Tidak akan ada bunyi Perhatikan Tuh Ini kan Gak bunyi Ini SQL sudah saya buka Tapi karena sinyal yang masuk Kurang dari 5 dan 2 Maka SQL pun Tidak bunyi Perhatikan Tuh Dikit kan bunyinya kan Tuh Tuh Beda Cerita Dengan kalau saya buka Perhatikan SQL nya SQL nya Saya terima Op aja Saya op-in Ya Maka Posisinya Gak merosok Tuh Ya Paham teman-teman ya Nah Sekarang Saya akan cari frekuensi Yang ada orang ngobrol Bentar Bentar Nah Nah ini nih Ya Kalau SQL saya tutup Masih ada Kita rubah ya Set nya SQL nya kita rubah ke 59 No Gak ada Karena sisinya yang masuk itu Gak 59 Tuh Hanya 54 Kalau saya set 59 Walaupun saya buka SQL nya Baga kedenger Ya kan tuh Karena sinyalnya kecil Ini kan udah gedein nih SQL nya sudah saya buka Apalagi kalau saya tutup SQL nya Ya Kena Settingan dari SQL Saya settingan nya 5 dan 9 Teman-teman Beda cerita Kalau saya buka ke 5 dan 2 Perhatikan Kalau saya setting Di RF SQL nya 5 dan 2 Ada Ya Oke Sekarang saya akan Cari sinyal yang Gede aja ya Yang lagi ber-QSO Biar jelas teman-teman Karena saya juga Menerangkan tadi awal ya Agak susah gitu Menggunakan istilah-istilahnya Nah ini dia Gak ada yang masuk ya Gak ada vocal nya Nah ini aja lah ya Ini full ya Ini teman-teman full sinyal ya Kalau saya set SQL nya Saya rubah ke 5 dan 9 Karena memang dia full Ya pasti ada Ya Ada kan Ya Walaupun saya tutup Tetap ada Walaupun saya buka Ya Tetap ada Karena Standarnya kan 5 dan 9 Sedangkan ini sinyal Full teman-teman Ya Bisa dipahami teman-teman Silahkan lah Praktekan saja ya Seperti itu Fungsi dari RF SQL Saya akan rubah RF SQL nya Kecil aja lah Jadi 5 dan 2 Jadi Kalau ada sinyal 5 dan 2 Baru bisa saya terima Teman-teman Ya Walaupun Posisinya Posisi terbuka Sini Kalau posisi Sekuasnya terbuka Gini Berarti sinyal 5 dan 2 Sudah bisa didengarkan Kalau 5 dan 1 Tidak bisa masuk Karena standarnya 5 dan 2 Settingan sayanya Oke Seperti itulah teman-teman Silahkan dicerna Bahasa saya ya Saya sudah ceritakan begitu Terus Langsung dipraktekan Biar teman-teman Paham Terima kasih Jangan lupa di subscribe Di like Di komen Dan di share Saya YD Wanda Tabrapo Julu Sampai ketemu Di video-video saya Selanjutnya Selamat menikmati